Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan semua pastinya doa saya untuk kita semua semoga kita sehat ya amin ya robbal alamin pada sesi video kali ini saya akan menerangkan sedikit pertanyaan teman-teman yang banyak di kolom komentar saya juga lumayan capek ya menjawabnya satu-satu di kolom komentar saya buatkan tutorialnya yaitu cara menghapus bukti potong di PPH unifikasi karena ada teman-teman yang uploadnya ke-double-an jadi di waktu masa-masa downserver ketika kita sistemnya manual ataupun impor kebanyakan impor ya impor begitu banyak statusnya belum juga validasi ya masih belum di validasi akhirnya nggak sabaran akhirnya posting lagi sampai ke double dua sampai tiga tiga bukti potong sama Nah itu bagaimana cara menghapusnya simpel saja ya Mari kita mulai bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah dibawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajakan semuanya gratis Oke langsung saja dimulai ini adalah tampilan PPH saya anggap teman-teman bisa login hingga masuk ke sini teman-teman bisa masuk ke menu pajak penghasilan ya ini ya kita lihat daftar bukti potongnya jadi teman-teman yang sebelumnya sudah impor di sini setelah impor belum sukses di validasi ya di sini aksinya masih mungkin masih pending belum validasi atau sedang proses teman-teman enggak sabar akhirnya impor ulang lagi akhirnya kedablan jangan ya kalau sudah teman-teman impor sekali itu jangan diimpor lagi karena itu sedang diproses nantinya pasti akan masuk kalau statusnya udah jelas gagal nah baru teman-teman boleh input kembali ya kalau statusnya gagal tapi kalau statusnya sedang proses jangan coba-coba karena pasti nanti akan jadinya kedablan nah ketika sudah terjadi double teman-teman bisa masuk ke sini ya PPH pasal 4 ayat 2 dan seterusnya ini daftar bukti potong nah lalu klik periodenya saya coba trial bulan April 2022 kita klik cari nah semisal sini banyak ya bukti potongnya kebetulan cuman satu double semisalnya double gitu teman-teman teman-teman hapus disini ada menu hapus ya jadi jangan khawatir ada menu hapus namun ketika teman-teman hapus yang nggak hilang ya nggak hilang seperti ebu pot yang sebelumnya kalau teman-teman ingat ebu pot sebelumnya sebelum unifikasi kalau dihapus ya hilang hilang hapus tapi kalau unifikasi teman-teman hapus dia tidak hilang namun statusnya disini adalah terhapus ya statusnya adalah terhapus jadi ya nggak masuk perhitungan di SPT Induk nanti ketika statusnya sudah terhapus lalu teman-teman posting ya ebu potnya nggak masuk bukti potong yang teman-teman hapus tadi itu nggak masuk ke perhitungan SPT Induk nah gitu aja sih caranya cukup dihapus seperti itu gampang ya bagi teman-teman yang bingung kemarin ya inilah inilah jawabannya Oke semoga membantu sekiranya ini bermanfaat tolong bantu share ke teman-teman lainnya di WA di FB dan media sosial lainnya agar kita-kita sama-sama mendapat sama-sama mendapat pahala amal jariah ya semoga bermanfaat ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya lalu nyalakan loncengnya semua gratis sekian dari saya ada kata yang salah saya mohon maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya